Hai nyantolin burung itu jangan terlalu tinggi ya seperti ini cukup segini ya segini saya cukup ya ini jadi tidak terlalu tinggi kalau tinggi nanti malah tidak bagus jadi kita harus selalu berinteraksi dengan burung tersebut ya Jadi kalau mau kasih pakan dipanggil namanya dipanggil namanya IBM petro-petro-petro-petro-petro-petro-petro-petro-petro-petro dai belas hukumnya dipanggil ya Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat dan selalu berbahagia Baik teman-teman, hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang burung-burungnya Jadi ini pertanyaannya Dari anak NG Punyaku JP Punyaku Jalak Putih belum gacor Apa rahasianya? Biar gacor, pakannya apa? Pak, terima kasih Kemudian Dari Rani Puja Rani Puja Tolong jawab cara gacorin jalak gimana Oke Ini intinya Cara menggacorkan burung jalak Baik ya teman-teman ya Jadi Kita lihat dulu ya Ini burung jalaknya, coba gacor pada Ini pakai kamera ini Saya pakai triplop Oke Itu teman-teman ya Burung jalaknya seperti itu Jadi itu bisa seperti itu gimana caranya Jadi pertama ya Tentu saja harus pilih burungnya Itu burung yang kira-kira nanti jadinya bagus Suaranya kencang ya Jadi suara kencang itu biasanya ditunjukkan dengan kepala yang besar Dan ini Parohnya yang besar Yang tebal ya Nah kemudian masalah Pahan yang pendek Ininya badannya sih Saya biasanya cari yang bulat aja Tidak begitu panjang ya Jadi biasanya kalau tidak begitu panjang itu cerewet ya Oke ya Pertama milihnya Sudah saya terangkan Kemudian Apakah harus dari loloh? Tidak Bahkan kalau dari loloh Kalau kadang-kadang juga Pada saat titik kritis Titik kritis itu setelah diloloh Dan makan pur kering Nah itu kalau salah penanganannya Tetap jadi giras juga Bukan berarti dari loloh kemudian makan kering Kan sudah tidak diloloh lagi Itu bisa jadi load Tidak mesti seperti itu Jadi Yang pemiliknya itu harus stabil dalam memelihara Jadi katalah Setiap seminggu sekali Atau tiga hari sekali Dijemur Dibersihkan Dikasih makannya Kerutinan itu penting Jadi Pertama milih Kemudian perawatan Yang saya sebutkan itu merawat Jadi merawatnya bagaimana? Merawatnya ya harus stabil Kalau kasih makannya dua hari sekali Rutin dua hari sekali Pagi apa siang apa sore Nah kemudian pakannya yang bagus ya Merawatnya Bagaimana kasih pakannya kapan Ya pakannya juga harus bagus Untuk pakannya sudah saya terangin Pakan bulung jarak saya ini hanya BR1 Itu campur dengan top song atau fancy Jadi fancy nya itu setengah kilo BR1 nya 1 kilo BR1 itu pakan untuk broiler Untuk pakan broiler yang pakan yang kecil BR1 nya Oke ya Jadi kemudian Merawat ya tadi kan Pertama milih Merawatnya Kasih pakannya Jemurnya Jemurnya juga Sorry Jemurnya itu bisa Tiga hari sekali Atau Sembilu sekali Kebersihan kandangnya Kemudian yang penting sekali Nyantolinnya Nyantolin burung itu Jangan terlalu tinggi ya Seperti ini Cukup segini ya Ini saya cukup ya Jadi tidak terlalu tinggi Kalau tinggi nanti malah tidak bagus Jadi Kita harus selalu berinteraksi Dengan burung tersebut ya Jadi kalau mau kasih pakannya Dipanggil namanya Dipanggil namanya Petro 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 Nah ini langsung bunyi dipanggil ya Nah kalau ini bakong 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 Ini dibuka juga Ini ya Nah ini ya Takut Nah dia harus ada interaksi Pada saat memberi makan Membersihkan itu Tidak langsung aja Dibikat Dia diajak Berguruh dulu ya Diajak berguruh Agak disenggol-senggol dikit gitu ya Pada saat memberi makan Jadi Tidak seperti robot ya Ini kan Seperti kita Bercengkerama dengan mereka Jadi akhirnya mereka itu Seperti dimanusiakan ya Seperti diajak Komunikasi Jadi mereka senang Nah gitu Jadi nyantolin Tidak terlalu tinggi Kemudian Pada saat dia belum gacor Itu Jangan terlalu didekatkan Bulung yang sangat gacor Yang dominan Nanti dia diem aja Jadi ya Paling Paling tidak Kalau dengan yang paling gacor Itu ya 2 meter lah Jangan terlalu dekat Mepet gitu Tidak boleh ya 1 meter setengah ya Paling Kalau ini 1 meter ya Itu karena gacor sama gacor Tidak apa-apa Tapi harus lebih dari 1,5 Atau 2 meter lah Paling tidak Jadi tidak terlalu Dekat dengan yang Gacor sekali Kalau bisa sih Kalau agak berdempetan Tetapi dengan burung-burung Yang belum bisa bunyi Tidak apa-apa Jadi cara mengajarkan itu Pilih yang bagus Burungnya Perawatannya Serotin Tidak boleh Angin-anginan Kalau stabil Kasih pembersihannya Juga Kalau rabut Minggu ya Rabu minggu terus Rabu Sabtu minggu Mungkin Berubah-ubah sedikit aja Nah Ini Menjemurnya kapan Nah Kasih mandi jemur Mandinya itu Kan tadi bisa 3 hari sekali Atau seminggu sekali Nah Jemurnya Bisa Seminggu dua kali saja Seminggu dua kali Satu jam saja Tidak usah terlalu Lama-lama ya Oke Gitu saja Intinya adalah Komunikasi Setiap kali kasih pakan Dia dipanggil namanya Dia disinggau-singgau sedikit Pada saat Mindah kandang Nah Seperti Singgau-singgau sedikit Nah Nyantolinya tingkat terlalu tinggi Dan Kalau bisa malah tempat Yang biasa Untuk lalu-lalang Tapi kalau belum bunyi Agak jauh sedikit Begitu sudah ngeriwek Nah Di tempat yang tempat Lalu-lalu lagi Ini bagus Nah diajak komunikasi Begitu ya Itu teman-teman Semoga ini Bisa membantu Menggacorkan Burung-burung Teman-teman Nah kalau teman-teman Punya pendapat lain Mungkin ditulis di kolom komentar Itu akan menambah Wawasan saya Dan tentu saja Akan menambah Penguntutan teman-teman Yang membaca Kolom komentar Semuanya Subscriber Viewer Likers Komentator Di ucapkan terima kasih Dan doakan Semoga Rejinya Tambah lancar Dan selalu berbahagia Terima kasih Selamat sore Terima kasih Terima kasih